Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa Channel Palas Welewele Kali ini saya akan melaporkan Kondisi Jalan Tol Sumatera Pada awal tahun 2020 Tepatnya 1 Januari 2020 Keadaan Jalan Tol Sumatera relatif Lancar Dan banyak sekali kendaraan-kendaraan Yang melaju Tetapi Intensitasnya Tidak terlalu padat Baik dari Bakaoni menuju ke Arah Bandar Lampung Sampai ke Palembang Dan sebaliknya dari arah Palembang Ke Bakaoni Saya laporkan Dari Hasil pantauan sementara Kendaraan Lalu lintas lancar Dan Cuaca cukup mendukung Jadi Tidak hujan Dan Hanya berawan saja Pemirsa Pemirsa Yang mungkin Anda akan Perjalanan menuju ke Palembang Lewat tol Menjadi alternatif yang Sangat menyenangkan Karena Selain Perjalanan Anda Akan semakin cepat Hanya 6 jam 7 jam Anda bisa Sampai ke Palembang Dan beberapa rest area Sudah bisa kita Manfaatkan Jadi Ketika Anda Lelah Anda Bisa beristirahat Dan Tentunya Perjalanan Anda Akan Semakin cepat Sampai tujuan Saya Channel Palas Wele-Wele Melaporkan Untuk Anda Semuanya Mudah-mudahan Awal tahun ini Menjadi awal tahun Yang menyenangkan Bagi Anda semuanya Yang Dalam perjalanan Baik Dari Pelabuhan Bakahoni Menuju ke Beberapa tempat Yang Anda tujuh Ataupun Anda akan Menuju ke Pelabuhan Bakahoni Saya Dari Channel Palas Wele-Wele Dari atas Playover Belambangan Melaporkan Untuk Anda Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh